Intro Ibadah Natal pertama pasyal ledakan bom 12 Wena Asa Cina diamankan Libur panjang menukupiting diburu warga Intro Selamat pagi saudara, apa kabar hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Tenggarong hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya, Safina Agnesia Inilah Kompas Tenggarong, selamat menikmati Intro Hingga saat ini, kedua balita korban teror bom gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan Timur masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan dipastikan tak bisa merayakan Natal di rumah seperti di tahun sebelumnya Sementara itu, hadir Natal untuk kedua korban terus berdatangan Menjelang hari raya Natal, kedua balita korban teror bom gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan Timur yang masih dirawat di rumah sakit Awu Hafsyarani banyak menerima kiriman hadiah dari kerabat maupun masyarakat Hadiah berupa mainan plastik dan boneka ini terus berdatangan sejak Kamis kemarin Hadiah ini sebagai bentuk prihatin khusus mengingat sebentar lagi peraya Natal keluarga yang masih menjaga kedua korban balita tersebut akan merayakan Natal hanya di rumah sakit Mengaku sedih, tak bisa merayakan Natal dengan keluarga di rumah Hodin Sinaga, ayah Alvaro mengatakan banyak berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah peduli dengan anaknya Di tengah suasana menjelang Natal ini, dirinya berharap keajiban Tuhan Agal Alvaro dan Triniti segera sembuh dan dapat beraktifitas seperti biasanya sebagai hadiah Natal terindah bagi keluarga Suasana Natal ya sama saja, cuma tempat yang terbeda sekarang Sebenarnya kan Natalnya di rumah, terus sekarang ini ya di rumah sakit Tidak apa-apa dirusuk, dirusuk sakit demi anak-anak Dan terus apa ini Pak harapannya di Natal tahun ini Pak? Ya harapan Natal ini yang jelas yang pertama itu ya Itu kesembuhan anak kami, anak kami disini Triniti Alvaro sama Triniti Itu kesembuhan aja, itu yang paling kanun Natal yang terbaik buat kami Kesembuhan itu Hingga saat ini Alvaro dan Triniti yang masih dirawat intensif di ruang picu-nicu terus melakukan perkembangan cukup baik pada lukanya Tercatat, kedua balita tersebut telah menjalani operasi pembersihan luka sebanyak 8 kali Kini Alvaro menunjukkan progres kesembuhan sekitar 7% Sementara Triniti lebih baik yaitu 11% Dan beberapa perban di kaki dan tangan sudah dibuka Ariti Abdul Aziz, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Ya saudara, gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan Timur sudah melakukan persiapan jelang Nisa malam Natal Pasca ledakan bom pada bulan November lalu Pihak gereja berharap adanya pengamanan ketat agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar meski masih dalam keadaan trauma Beginilah persiapan Natal di gereja Oikumene Jalan Cipto Mangunkusumo RT 03 Kelurahan Sekotek Kecematan Luar Janan Ilir Samarinda Berbagai pernak-pernik pohon Natal dan baku para jemaat sudah dipersiapkan Selain itu, di halaman gereja juga dilakukan pembersihan sampah dan rumput-rumput Pihak gereja meminta kepolisian bisa membantu mengamankan gereja selama Natal nanti agar para jemaat bisa tenang menjalankan ibadah meski banyak yang masih trauma Mereka berharap di hari Natal ini agar umat beragama di seluruh Indonesia bisa damai tanpa membeda-bedakan Menyambut Natal nanti malam, ya seperti biasanya bersih-bersih di halaman, bersihkan di dalam Dan pasang pohon Natal itu tadi masih pasti seperti itu tiap tahun Kalau boleh diulang lagi harapannya untuk Natal ini apa Pak? Supaya damai tentunya ya, aman semuanya terkendali, kita ibadah juga tenang Sangat kita harapkan tentu partisipasi dari amaran-amparan Tentu masyarakat juga semua kalau berpartisipasi akan menjadi lebih tenang lagi Begitu ya, masih di pengharapan kita seperti itu Diketahui, pada 13 November 2016 lalu Ledakan bom ini terjadi usai jemaat melaksanakan ibadah di gereja Oekumene Jalan Cipta Mangun Kusumo, RT 03, Kelurahan Sengkotek, Kecematan Lelua Janan Ilir, Samarinda Saat itu pelaku bernama Juhanda alias Joe melepaskan bom di halaman gereja Pelaku yang melarikan diri dengan melompat ke sungai itu berhasil ditangkap Setelah dikejar dan ditangkap warga beramai-ramai Dalam musibah ini, tiga balita mengalami luka bakar serius Yaitu Trini Tihu Tahean, Anita Christabel, dan Alvaro Sinaga Sementara satu balita bernama Intan Olivia Banjarah Nahor Meninggal dunia setelah sempat dirawat Aditi Abdul Aziz, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Prosesi ibadah malam natal jemaat gereja Oekumene Lelua Janan Ilir, Samarinda Berlangsung hikmat dan lancar Perayaan ibadah malam natal kali ini Merupakan ibadah natal pertama pasca ledakan bom Yang terjadi pada 13 November 2016 lalu Ibadah natal di gereja Oekumene ini Juga dikunjungi oleh rombongan Kapolresta Samarinda TNI, Wali Kota Samarinda, dan Ketua MUI Kota Samarinda Begilah suasana ibadah malam natal di gereja Oekumene Samarinda Yang berlangsung pada Sabtu malam di Lelua Janan Ilir, Samarinda Prosesi ibadah malam natal ini terlihat berlangsung dengan hikmat dan lancar Gereja yang sempat menjadi sasaran aksi terorisme pada 13 November 2016 lalu ini Mendapat kunjungan dari rombongan TNI dan Polri, Pemerintah Kota, MUI, dan Forum Kebangsaan Kota Samarinda Kepolisian melakukan pengamanan ekstra untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Terjadi kembali di salah satu rumah ibadah umat Kristiani ini Dengan sejumlah upaya pengamanan yang telah dipersiapkan Para jemaat gereja menjalani ibadah malam natal tanpa rasa was-was Sementara itu, peristiwa pengeboman yang telah beranggut korban jiwa beberapa waktu lalu Dianggap jemaat sebagai ujian untuk meningkatkan ketakuan pada Tuhan Kalau ambisias jemaat kita, kalau merasa trauma, tidak ada lagi yang kita lihat Karena hampir rata-rata tiap minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu, sudah rame di sekolah minggu Dan begitu juga, untuk bapak ibu, seluruh jemaat kita hampir setiap hari minggu Sekarang ini tetap datang Jadi, tidak ada kita merasa istilahnya trauma dan tidak ada merasa takut Hingga prosesi ibadah selesai digelar pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah Tidak ada gangguan keamanan yang terjadi di lingkungan gereja Oikumenis Samarinda Semua kegiatan berlangsung dengan tertib dan aman Aditya Abdul Aziz, Adesa Putra, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Perayaan Natal 2016 terasa berbeda bagi korban teror bom di gereja Oikumenis Lojanan Samarinda, November lalu Keluarga terpaksa merayakan Natal di rumah sakit Keluarga tetap menyambut Natal dengan penuh sukacita Keluarga korban bom gereja Oikumenis Kelurahan Sekotek Lojanan Samarinda Terpaksa merayakan hari Natal tahun 2016 di rumah sakit Mereka terpaksa tidak merayakan Natal di rumah seperti tahun sebelumnya Namun, seluruh keluarga besar tetap berkumpul di rumah sakit Damai dan kasih Natal tidak kehilangan makna bagi keluarga korban bom ini Terlebih, Alvaro dan Trinity anak mereka yang menjadi korban Semakin menunjukkan perkembangan kesembuhan Bahkan, perbanding kepala Trinity sudah dibuka seluruhnya Simpati pun banyak beratangan dari masyarakat untuk Alvaro dan Trinity Dengan mengirimkan hariah berupa mainan yang banyak Alvaro dan Trinity yang masih bocah cilik ini Merasa sangat senang dengan mainan yang ia terima Bahkan, Alvaro semakin lincah dan riang gembira berjoget Ketika abangnya memainkan ukulele favoritnya Menurut Novita Sagala, Ibunda Alvaro Natal tahun ini adalah Natal terindah baginya Di balik musibah yang dialami keluarganya, banyak keajaiban yang dialaminya Ya, harapan saya untuk Natal ke depannya Ya, cukup sekali ini deh Jangan sampai terjadi lagi seperti ini Ya, mudah-mudahan lebih indah Bukan kita bilang Natal ini tidak indah Sangat indah Ini karunia paling terindah Ini Natal yang paling terindah Banyak orang yang sayang semua kami Banyak orang yang berdua Di balik kejadian itu Tuhan kasih paling indah buat kita semua Senang juga sih, tapi kalau dibilang Natal kek sama dia Kenapa aku udah ikut? Aku mau ikut Natal Bu katanya kan dapat hadiah dari masyarakat luas gitu Iya, dari gereja-gereja Apa kata Trinity Bu? Oh, dia sangat senang Dia sangat senang Dia sangat terima kasih Kami sangat terima kasih Dan memberikan perhatian Khusus bagi mereka Dan mereka sangat semangat Dalam Natal tahun ini Keluarga terus berharap doa dan keajaiban Natal Untuk kesembuhan Al-Faro dan Trinity Aditya Abdul Aziz Maria Yuno Kompas TV Samarinda Kalimantan Timur 12 WNA asal Cina diamankan Nantikan informasi selengkapnya Setelah jeda berikut ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax